Halo sahabatnya mumur, apa menurut kalian JPPT itu berpengaruh menambah hasil panen atau hanya memaksimalkan saja? Simak videonya sampai habis ya Pada umumnya semua petani itu pasti ingin hasil panennya melimpah Makanya mereka melakukan apa saja dan memberikan apa saja sedepikian rupa untuk memaksimalkan hasil panen Dan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah Begitu juga dengan petani jamur Sekarang lagi viral di dunia maya, di facebook-facebook itu JPPT itu jat perangsang tumbuh Apa di antara teman-teman semua ada yang pernah menggunakannya? Bagaimana plus dan minusnya? Semua produk itu pasti ada plus atau minusnya Sebenarnya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal itu tidak harus menggunakan obat-obatan Yang paling berpengaruh itu adalah di medianya itu sendiri dan perawatannya juga berpengaruh dan lingkungan sekitar misalnya kumbung itu juga berpengaruh Karena percuma saja jika kita menambahkan berbagai macam produk itu yang mengandung JPT itu Karena tidak menambah hasil panen, cuma mempercepat tumbuh saja Jadi percuma untuk kalian yang menggunakan produk-produk yang mengandung JPT Apalagi jika kalian backlognya masih beli dari produsen Masih beli dari orang lain Jadi hanya menambah HPP saja Dan tidak menambahkan hasil panen Cuma mempercepat saja Waktu diseprotkan itu pasti tumbuhnya banyak Tapi tiga hari kemudian setelah hasil panen banyak Tiga hari kemudian panennya turun, 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 turun Untuk kalian yang mau hasil panennya melipa atau hasil panennya maksimal Sesuai yang ditargetkan Sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah di medianya itu sendiri Jika kalian backlognya masih beli dari orang lain Tanyakan sama produsennya Media yang digunakan dia itu apa saja Menggunakan tambahan nutrisi apa saja Biar kita tahu komposisi media yang kita rawat itu Dan untuk memaksimalkannya lagi Kita harus melakukan perawatan yang maksimal Misalnya penggunaan kumbung juga itu mendukung Satu, kebersihan Kebersihan itu sangat mendukung Dan kumbung itu tidak cukup bersih Ataupun ada udara Tapi harus ada ventilasi udara yang lumayan besar Misalnya kalau di kumbung itu perhatikan arah angin Buat ventilasi udara bagian sekitar 80-1 meter Bagian bawah menggunakan paranet 80-1 meter Dan bagian tengah itu boleh tertutup Tapi bagian atasnya itu harus ada ventilasi lagi Ventilasi udara ini sangat berguna untuk pertumbuhan jamur Seperti kita manusia Kalau misalkan ada di ruangan yang tanpa udara Tanpa ada ventilasi Dan berdesak-desakan Pasti apa yang anda merasakan Pasti akan pengap Demikian dengan jamur juga Ventilasi yang di bawah itu sangat penting Karena memang udara segar itu masuknya dari bawah Angin yang segar itu masuk dari bawah Sedangkan ventilasi yang di atas Bergunanya untuk membuang udara yang di dalam ini Misalnya bau spora itu yang di dalam kumbu Keluarnya jalan atas Perhatikan hal itu Memang kelihatannya hal kecil seperti itu Tidak berpengaruh Tapi sebetulnya itu sangat berpengaruh Memang yang paling berpengaruh itu media Sama media bibit Sama nutrisi yang diberikan pada media Jadi seperti yang pernah saya buat di video sebelumnya Yang klik tombol i yang di atas ini Itu video saya menceritakan tentang perawatan kumbu Dan untuk menghasilkan panen yang maksimal Kita harus melakukan semua itu Meskipun media yang digunakan produsen tempat anda beli backlog itu Yang biasa saja, yang standar Tapi kalau kita perawatannya bagus Insya Allah akan memaksimalkan hasil panen Setidaknya tidak begitu mengecewakan Dan tidak hanya keluar modal saja Jadi kita tidak bisa langsung begitu saja Memponis, menyalahkan Produsen ini kurang bagus Produsen ini kurang bagus Tapi sebenarnya Cara perawatan kita ini sendiri yang Belum maksimal Maksudnya perawatan Cara perawatan kita ini Belum benar-benar Belum benar-benar maksimal Seperti yang diinginkan Habitat jamur Seperti penyiraman Penyiraman itu Penyiraman itu dibutuhkan Tapi tidak banyak Air itu dibutuhkan jamur Tapi tidak banyak Makanya jangan Menyiram dengan Air besar Seperti diguyur Jangan seperti itu Kalau bisa dikabut aja Cukup dikabut aja Dan dikabut juga jangan Terlalu sering Cukup dua kali aja Yang harus itu Lantainya Lantainya itu harus selalu basah Harus selalu lembab Kalau misalkan di tempat Anda Panas Usahakan Selalu usahakan Lantai itu lembab Bisa menggunakan Cara apapun Bisa disiram Setiap jam Atau bisa juga Menaruh Menaruh Kain yang Nyerep Bekas handuk itu Ditaruh di lantai Dan Kasih es batu Bisa Atau kita taruh es batu Kemudian Kipas yang kecil Taruh es batu Di depannya Nanti udara Di ruangan itu Pasti akan lembab Nah Cara-cara seperti itu Bisa digunakan Pokoknya Apapun caranya Yang penting Lantai yang lembab Dan udara yang sejuk Di Di area kumbu Oke Sekian untuk video kali ini Semoga kalian paham Dan Semoga Usaha kalian Semakin berkembang Dan semakin sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Terima kasih